2013 Januari tanggal 23 rasanya nah karena laki lu meninggal lalu hendak urun cabutnya atas nama laki lu untuk lakukan hukumnya lah bok lakukan hukumnya lah kaya tuh tinggal nih urun kaya ada urun anak bertakun dulu ada persyaratan apa jadi kan kaya ada persyaratannya nyaman urun lengkapi dulu minta kaya kaya maksud urun ibu bapak KTP ada segerang tadi tuh ada berencana ada berencana kan bakas didatang di kantor dinas tadi ya coba akan tahu singgir dulu takun aku persyaratannya jadi gini ya ibu ya jadi pertama atas nama kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut kami sampaikan terus Bila Sungkawa atas setelah meninggalnya suami ibu ya yang sudah terdapat sebagai calon jamaah haji ada pun yang berikutnya di dalam apabila ada calon jamaah sudah meninggal itu ada beberapa opsi ibu ya jadi bisa dibatalkan atau dalam artian diambil uangnya untuk kembali terus yang kedua itu bisa dilimpahkan ke ahli waris ke ahli waris ahli waris itu ya ada anak ada suami ada pasangan ya pasangan itu dalam artian suami atau istri terus ada saudara juga ada orang tuanya almarhum semua terserah semua terserah kepada yang bersangkutan mau dibatalkan atau mau dilimpahkan semua terserah itu semua semua keputusan mau diambil atau mau dilimpahkan itu semuanya kepada ahli waris yang punya wewenang kita sebagai pelayan sebagai petugas yang ada di Kementerian Agama hanya menyampaikan kewenangan seluruhnya kepada ahli waris almarhum jadi diambil aja kalau mau diambil diambil dengan prosedur persyaratan sebagaimana yang kami berikan kalau mau dilimpahkan ya mengikuti persyaratan sebagaimana yang kami berikan seperti itu terus punya ibu nggak dibatalkan biar aja orang apa sudah pernah umrah juga Pak jadi kita nggak takut sendirian oh gitu soalnya dimanapun kita berada kan kalau yang namanya sudah umur ibaratnya tuh kadang takut kalau ah takut sendirian jadi kadang perlu takut Pak karena Allah kan selalu ada jika kita itu aja loh makanya orang berada aja sendiri gitu nah nah ini kalau pembatalan seluruhnya seperti ini ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan jadi ini nanti diisi gitu Pak bukan ibu datang saja misalnya ke kantor keluarhan atau ibu pergi ke pengetikan nah itu ngetik nah ini ada beberapa persyaratan Bu yang pertama eh surat surat permohonan surat permohonan pembatalan nah surat permohonan pembatalan itu bermaterai Bu ya Rp10.000 nah ini cetakan lama ini Rp10.000 ya nah terus ada lagi permohonan ini bikinnya dimana di sini ada contohnya Bu ibu bisa ke pengetikan ke tukang ketik oke 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 di ketekatan kanak eh eh jadi ada surat permohonannya ke mulai bs mint ke nah ini ada surat pembunuhan pembatalan terus ada surat keterangan kematian ini bisa surat keterangan kematian ini dari kelurahan Bu ya dari mendari keluruan sampai kecapnya ada Pak terus surat keterangan waris ada nah itu ini semuanya bermaterai 10.000 Bu ya cuma ini tertulis cetakan lama saja nah terus bukti pembayaran apa yang memikinkan Kelurahan juga kemarin tak Kelurahan Bu jadi ada surat keterangan kematian ini yang dikeluarkan oleh Kelurahan terus surat keterangan waris eh ini juga dari Kelurahan kemarin kade pematerai ya kan kan gini Bu kalau surat keterangan kematian itu dari Kelurahan kalau surat keterangan waris ini beda Bu surat keterangan kematian sama surat keterangan waris itu beda ahli waris surat keterangan waris itu beda suratnya jadi ada surat keterangan waris eh bermatrek ini dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah juga ada formatnya di Kelurahan masing-masing iyalah minggi terus surat kuasa ahli waris yang ditunjuk oleh ahli waris untuk melakukan pembatalan pendaftaran bermatrek nah ini ini ada contohnya ini ada contohnya disini surat kuasa ahli waris jadi ahli warisnya ada berapa misalkan tiga nah misalkan tiga berarti eh disini ditulis semuanya 123 dan seterusnya nah seperti ini 123 dan seterusnya nah terus kami sebagai alih waris nah ini yang eh yang yang diberi kuasa siapa yang diberi berkuasa ditulislah disini nah terus ulun misalkan berarti ini data ibu disini nah nah seperti ini contohnya ini yang namanya surat kuasa ahli waris minggi nah terus yang eh berikutnya Hai ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu seperti ini nah seperti ini ini berarti kalau ahli warisnya tadi ibu yang menerima kuasa berarti ibu yang menulis disini nama anunya lah nah jadi data-data ibu disitu jadi itu akan tetapi untuk mempermudah silahkan dibawa dokumen pendaftaran semuanya yang semapan itu nah semuanya ada disini biasanya nggak rebah-rebah nah jadi ada lima persyaratan ini yang harus dilengkapi dan ditambah dengan eh dokumen lengkap waktu pendaftaran oke ada lagi yang ibu tanyakan paham aja tahan mada tahan mada